Intro Mari kita pancatkan kehadiran kolom sumpah dan wassalah atas rapat dan ridonya Pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Rapat Koordinasi Tim Dek Pada Kabupaten Subang tahun 2024 Tujuan pelaksanaan kelihatan Dan rapat koordinasi tim Dek Pada Kabupaten Subang tahun 2024 Pertama, sebagai sarana konsumilasi antara pemerintah daerah Dengan penyelenggara peminian kepada daerah seletak di Kabupaten Subang Dalam rangka menunjukkan keselenggaraan yang memiliki pemerintah daerah Dan memakilkan pemerintah daerah seletak tahun 2024 Yang namai berkualitas dan gembira Pemerintah daerah seletak tahun 2024 Dan memakilkan pemerintah daerah seletak tahun 2024 Dan dapat berkualitas tersebut Dan kami berkualitas tersebut Dan kami berkualitas tersebut BABILU dan Pilkada itu sudah ada penyelenggaraan, yaitu KPU dan Bawastu. Dan sampai nanti ke tengah daerah kita masih memperdebatkan tugas dan fungsi dari Desk Pilkada dengan para pertengaraan. Intinya Desk Pilkada yang dibentuk pada tingkat daerah, apakah ditukar pusat, provinsi maupun kapal dan kota adalah untuk menyukur tugas yang dijalankan oleh beberapa negara Pilkada. Dan Desk Pilkada itu kalau tidak salah saya, atau Desk Pilkada itu mulai ada itu tahun berbagai buku. Dan salah satu peraksananya adalah yang diberbicara sekarang. 2004 ditutup Desk Pilkada, untuk memantau, itu terkait dengan yang pertama sekali, ya situasi keamanan dan tersebutan seluruh wilayah yang ada di Indonesia menjelang peraksanaan Desk Pilkada. Kemudian di dalam peraksanaan Desk Pilkada. Kemudian yang selanjutnya, yang diminta adalah, pada waktu itu, bagaimana menciptakan kondisi yang kondusif. Sehingga pemiru itu bisa berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Nah, beberapa hal yang diatur di situ adalah, yang pertama, tugas dari Desk Pilkada ini adalah melakukan koordinasi dan pemantauan. Hal yang unggul. Walaupun tidak ada Desk Pilkada ini, tetap juga pemerintah daerah harus melakukan pemantauan situasi, kondisi yang ada di lapangan. Yang kedua, menginventalisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan belakang. Kemudian yang ketiga, menganalisis dan mengisaran guna penyelesaian permasalahan-permasalahan belakang. Artinya, kalau memang ada permasalahan-permasalahan belakang-permasalahan belakang-permasalahan belakang yang disampaikan oleh belakang-permasalahan, ya kita bisa didiskusi, guna analisis, dan nanti kita akan menikmati kesalahan-salahan terbaik, sehingga dalam belakang-permasalahan 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 belakang. Kemudian yang terakhir, melaporkan informasi kepada pemerintah mengenai pelaksanaan belakang secara penyelitian jatuh. Tertanya dengan hal itu, pada kesempatan ini, ingin saya sampaikan bahwa agar empat hal ini bisa penyelitian jatuhkan, saya berharap ini desa keutadaan ini sejak awal sudah menyusun semacam rencana aksi. Dalam mengantisipasi, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi itu di dalam penyelitian jatuh. Terakhir kali saya menghibur kepada kita semuanya, kesusahan itu pada jajaran ASN, sekali lagi di daerah Pantuan Tuhan kami itu, di daerah Pantuan Komisional Bapak Su, disampaikan warna kurang berkait dengan penyelitian jatuhkan, dan sudah sangat jelas. ASN itu harus diberanggap. Jadi hak politik yang itu, ASN itu hanya di dalam ruangan satu balisan, di suara. Saya tentunya seramkan, mendoakan, pelaksanaan berkata dari Kabupaten Jumat. Ini berjalan dengan baik, melalui sudah mulai agak-agak demam sedikit, ya mudah-mudahnya sampai pilut. Dan kita berharap itu demamnya itu suam-suam sedikit itu menjelang-jelang akhir nasi, kapan-nya akan selesai semuanya. Tinggal kita dengan ingin dengan tenang dan memasuki suara, menentukan itu siapa yang akan kita pilih menjadi pemimpin, sebuah 2024-2029. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!